Halo semuanya, Jumalakil. Kali ini kita akan mengejarkan soal persamaan logaritma di mana ada persamaan di atas dan kita harus mencari nilai X yang memenuhi. Caranya bagaimana? Pertama kita akan olah persamaan di atas terlebih dahulu supaya bisa kita tentukan nilai X yang memenuhi. Baik. Yang pertama kita bisa tulis 2 pangkat X, kemudian di ruas kanan itu adalah akar dari 4 log 3 dari 9. Paham ya teman-teman? Kemudian 2 pangkat X kemudian sama dengan 9 yang awalnya pangkat 1 kemudian dibagi dengan akarnya yaitu 4 log 3. Selanjutnya 9 kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2 ya teman-teman. seperti ini. Kemudian masih dipangkatkan dengan 1 per 4 log 3 atau kita bisa naikkan ke pembilang jadinya kita balik. Jadi 3 log 4. Kemudian kita bisa letakkan nilai ini dulu ya 2 pangkat X sama dengan 3 dikali dengan 2 3 log 4 maka 2 nya itu bisa kita pindah sebagai akar dari kuadrat dari 4 jadi 4 pangkat 2 ya. 2 nya ini pindah ke belakang sini. Langkah selanjutnya kita bisa gunakan aturan ya yang bisa kita baca seperti ini. A kemudian X log B itu sama dengan B. Sehingga kita bisa peluang bahwa nilai di atas yang ini kita bisa temukan ya bahwa 2 pangkat X sama dengan 4 pangkat 2. Selanjutnya kita bisa hitung lagi bahwa 2 pangkat X sama dengan 4 nya itu adalah 2 pangkat 2 yang dipangkatkan dengan 2 ya. Maka 2 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat 4. sehingga nilai X nya itu adalah atau pangkat di ruas kiri sama dengan pangkat di ruas kanan karena bilangan pokoknya sama. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan ternyata nilai X yang memenuhi persamaan di atas adalah 4. Selesai sampai sini ya teman-teman semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat belajarnya.